Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. 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 Ibu, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alam kabarnya kita membaca dalam terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Ibu, mau minta tolong, on cam dulu ya, karena mau di absen. Baik, Ibu. Oke, dia, aku Tadrianti Putri. Hadir, Ibu. Terima, Agus, Yulia. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Darah, Valia Putri. Hadir, Ibu. Oke, berarti masuk semua ya. Kita langsung lanjut aja ke materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang hubungan gaya dan gerak. Sekarang ya, Ibu mau share screen dulu. Terlihat belum? Sudah. Sudah. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hubungan gaya dan gerak. Sebelumnya kalian ada yang tahu nih, perbedaan gaya dan gerak itu apa? Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Oke, kita bahas hari ini ya. Perhatikan ya semuanya, jangan mati. Iya, Ibu. Kita masuk ke hubungan gaya dan gerak. Sudah terganti belum? Sudah terganti. Sudah terganti. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut itu dapat bergerak. Sedangkan gerak sendiri itu perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Karena adanya gerak. Nah, kita lanjut. Untuk materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang gaya dapat memengaruhi gerak benda. Lalu ada macam-macam gerak benda. Dan gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, kita akan membahas dulu tentang gaya dapat memengaruhi gerak benda. Nah, ini kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Anda kecil main bola, Bu. Iya, jadi perhatikan ya. Ini bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya. Yaitu berupa gaya otot kaki. Maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Yaitu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kita lanjut ke bagian B-nya nih. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Di sini kita perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Naik sepeda, naik sepeda. Iya, jadi kalau kita perhatikan ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka sepeda ini akan melaju semakin apa? Semakin cepat. Semakin cepat bisa, semakin kencang juga bisa. Lanjut, kita bahas tentang macam-macam. Kita sudah masuk ke macam-macam gerak benda. Yang pertama itu ada berputar. Contohnya, itu kipas angin ya. Jadi gerak putar ini adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Kita lanjut ke menggelinding. Menggelinding itu bisa, contohnya seperti roda sepeda atau roda mobil itu bisa ya. Jadi gerak menggelinding ini gerakan berputar sambil berpindah tempat. Sambil berpindah tempat. Lanjut, kita ke jatuh. Coba ada yang bisa enggak bantu ibu menjawab contoh dari jatuh ini itu apa? Ayo, saya bisa jawab. Ibu panggil. Ibu panggil dia jatuh coba, contohnya. Contohnya aja. Contohnya buah, Bu. Ya, itu kita termasuk ya. Jadi kayak misalkan buah jatuh dari pohonnya gitu kan. Nah, jadi kita perhatikan. Jadi pokoknya ibu terangin aja ya. Jadi itu buah yang semulanya berada di atas, di atas pohon maksudnya. Kemudian jatuh sehingga dia akan berada di bawah. Kita lanjut ke memantul. Contoh dari memantul, coba terima apa nih. Ya, itu masuk. Bolanya misalkan contoh bola basket ya. Itu masuk. Karena dia jatuhnya memantul kan. Jadi pada gerak memantul ini, gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras, itu akan bergerak berbalik arah. Seperti itu. Lanjut kita ke mengalir. Oke. Mengalir ini di mana, contohnya ya. Contohnya, Bu. Kita beri kasih teko deh. Teko menuangkan ke gelas gitu ya. Akhirnya kan mengalir tuh. Jadi mengalir itu, di mana gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita akan bahas ini, mengapung. Mengapung itu contohnya seperti, kalian tahu kan perahu mainan buatan dari kertas gitu. Itu kita taruh di air. Itu pasti sudah mengapung dong? Iya, Bu. Jadi mengapung itu suatu benda, dapat dikatakan mengapung, apabila benda tersebut berada di permukaan air. Oke, lanjut. Yaitu melayang. Melayang ini contohnya seperti kayak air, tapi kita masukkan telur, telur satu, butir gitu. Jadi dia akan melayang. Jadi suatu benda dikatakan melayang itu, apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Oke, lanjut ke tenggelam. Tenggelam ini, suatu benda dikatakan tenggelam, apabila benda tersebut turun sampai ke dasar. Contohnya tadi, itu kan bisa air. Sama satu butir telur, itu bisa melayang, bisa tenggelam juga. Oke. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Kita lanjut. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Perhatikan nih pada benda tersebut ya. Apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau dipukul. Betul? Betul, Bu. Nah, tangan memberi tekanan pada plastik, artinya tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut, sehingga menyebabkan ketuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi, dapat disimpulkan nih bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke. Paham kan? Paham, Bu. Oke, kita simak ya videonya. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Perhatikan ya semuanya. Teman-merta. Emang-merta. kind. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kita cepetin lagi ya. Karena ini sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi kita masuk yang terakhir. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke. Untuk pelajaran kelas hari ini, kita cukupkan saja ya. Kalau yang kebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.